dua anak aja deh dua anak siapa nih yang mau join sama saya untuk bikin main mapping disini kira-kira siapa tulis di komentar tulis langsung di komentar alamat email kamu nanti saya kirim linknya saya juga pak oke teman-teman semua sampai jumpa sampai jumpa lagi kita ketemu lagi di video apa ya ya katakanlah video berbagi disini saya ingin berbagi pengalaman saya menggunakan salah satu fitur atau website yang cukup baik, yang cukup bagus untuk membuat pembelajar PGJ kita dengan anak dide kita itu lebih interaktif lebih kolaboratif dan tentunya bisa bisa membuat komunikasi antara anak dide kita satu dengan anak dide kita yang lain itu juga baik gitu jadi gak cuma satu arah tapi kita bisa membuat sebuah project yang cukup seru website apa? yaitu website main master oke nah di video ini akan saya buat beberapa segmen supaya lebih jelas yaitu pertama segmen tentang pengenalan main master terus yang kedua mengenai bagaimana cara loginnya atau sign innya atau mendaftarnya kemudian yang ketiga cara membuat mind map jadi ini aplikasi basis mind map gitu ya tapi online meskipun online meskipun online gitu ya kita juga bisa turut memantau bisa memantau sebagai guru dan para siswa juga bisa saling berkelompok berkolaborasi satu sama lain join disitu di work space nya kemudian mereka bisa saling melengkapi satu misal lain bagi-bagi tugas untuk membuat cabang-cabang main map nya kemudian segmen selanjutnya ada bagaimana cara men-sharekan hasilnya kepada kita para guru nah agar lebih jelasnya kita tonton saja video yang satu ini silahkan selamat menikmati oke thank you nah sekarang yang terlihat apa ini online mind mapping oke good thank you jadi kalian mengawali dengan membuka web browser disini saya pakai google chrome ya saya menyarankan google chrome untuk masuk ke mindmaster ketik aja mindmaster.com maka tampilannya akan seperti ini di handphone juga sama ya di handphone bahkan ada versi apa namanya di playstore versi aplikasi jadi pada prinsipnya sama mau dia pakai aplikasi mau pakai apa namanya browser yang di handphone maupun di laptop juga sama seperti ini jadi ketik mindmaster.com nah kemudian kalau paragil kan sudah punya akunnya nih maka saya tinggal login tapi kalau seandainya belum ada akun kamu tinggal sign up ya jadi akun khusus mindmaster nah paragil bantu pilih sign up jadi ceritanya saya belum ada akun nih jadi saya klik sign up maka tampilannya akan seperti apa nih sign up tuh untuk daftar ya register nah disini ada pilihan nih ya kalau saya sign up nya menggunakan akun google jadi kan kamu udah punya akun google ya kamu lihat di sebelah kiri nih pilih sign up with google ya nanti kalau udah pilih sign up with google tampilannya kan seperti apa nah nanti kamu akan memilih akun google google mana yang harus di connect ke mindmaster gitu ya tinggal ambil ini nah berhubung para guild udah punya kalau paragil klik ini nih kalau saran saya pergunakan akun pribadi ya tapi kalau memang akun pribadi kamu gak bisa ya sudah pakai akun orang tua gak masalah nah ini tampilannya seperti ini ya jadi ini tampilan awal ketika kamu sudah masuk ke mindmaster sudah login dalam hal sudah login ya bukan masuk mindmaster nah nanti kalau sudah masuk ini saya kasih contoh yang udah saya buat nih misalkan contoh yang udah saya buat kemarin seperti ini mindmasternya tapi saya buatnya sendiri ya nanti kalian buatnya bersama dengan teman sekelompok satu kelompok itu ada lima sampai enam nah seperti ini mindmapnya kira-kira gambaran dasarnya seperti ini ya seperti ini nah cara buatnya bagaimana misalkan saya misalkan ya kalau saya cara buat saya balik lagi deh ke dashboard awalnya namanya dashboard biasanya kan bagian untuk bagian untuk kita kerja jadi nanti dari tampilan share screennya kamu pilih bagian tambah disini yang new new templates ya kamu pilih tanda tambah kamu pilih tanda tambah supaya menghasilkan lembar kerja yang baru nah ini lembar kerja yang baru ya oke ini di close aja nah ini cara lembar kerja ini lembar kerja yang baru nah ini sudah ada bagian bubble-nya ya katakanlah bubble-nya yang menjadi judul bab ya ini dimasukkan judul bab-nya nah kalau dari rangkuman yang sudah para diberikan kan judul bab-nya apa nah disini di sebelah kanan ini ada opsi ada tools-tools yang bisa kamu gunakan ya dari ukuran font kemudian mau di bot bisa atau di italic dibuat apa namanya tulisannya miring gitu kemudian setting-settingannya ada disini semua kamu tinggal explore aja ya tools-toolsnya disini nah jadi saya cuman kasih contoh garis besarnya aja untuk membuat bubble yang baru kamu pencet enter kamu tekan enter nah kalau tekan enter muncul bubble baru ya nah misalkan objek ipa dan pengamatannya mau kasih subjudul apa nih ceritanya tentang misalkan disini para deal mau tulis meliputi meliputi nah meliputi apa kalau sudah di enter nanti kalau sudah di enter kamu mau buat bagian cabang lagi ada dua cabang cabang yang cabang yang baru saya pencetnya tap nah lagi-lagi saya pencetnya tap ya kalau tadi kan enter kalau sekarang ini tap seluruh benda di alam nah terus kalau udah di enter kamu klik enter lagi supaya ada dua cabang ya klik enter lagi supaya ada dua cabang jadi kan katanya seluruh benda di alam dan pola-pola keteraturannya pola-pola keteraturannya cuman saran saya kalau di hp jangan di landscape karena kadang-kadang landscape ketika di landscape kan harus butuh qwerty ya butuh apa sih namanya alat buat ngetik itu loh nah terus ketika muncul qwerty itu langsung satu full satu kalau di handphone bapak sih kalau di handphone bapak itu langsung full satu layar itu si qwerty semua munculnya jadi kayaknya agak sulit jadi menurut saya kalau pakai handphone tetap mode-nya mode bukan landscape tapi portrait ya handphone dan itu bisa di zoom in nah untuk zoom in zoom out ini ada sebelah kiri ini zoom in kalau plus zoom out ya kalau ini saya kurang tahu apa itu aja simple misalkan apa saya mau bikin cabang lagi dari optik pada pengamatannya yaudah kamu klik lagi ketik apa namanya pilih enter nah langsung lihat golongkan titik 2 kemudian mau buat cabang yang baru nah kalau tadi enter sekarang ketiknya adalah ya bukan ketik ya pilih tab yang ada di keyboard kalau udah pilih tab tadi kan di golongan ada 4 ya ada apa aja sih ada fisika kemudian ada lagi tab lagi eh sorry kok enter fisika kemudian biologi kemudian kimia gitu nah sekarang pertanyaannya pak bagaimana cara kita join barengnya mekerjakan bersama-sama nah sekarang saya mau ngambil sampel dua anak aja deh dua anak siapa nih yang mau join di sama saya untuk bikin main mapping disini kira-kira siapa tulis di komentar saya pak ya tulis langsung di komentar alamat email kamu apa nanti saya kirim linknya saya juga pak saya juga ya ya cepet-cepetan deh tuh yang dua teratas saya pilih buat apa namanya buat join caranya bagaimana pak cara apa namanya invite temen nah disini ada sebelah kiri bawah nih kalian fokus ke sebelah kiri bawah ada kolom share ya ada kolom share nah disini saya kan mengetik email ya disini ada edukasi selalu itu punya Gregorius nah ini edukasi selalu gmail.com saya udah invite nah kalau kalau saya udah invite tolong di cek ke emailnya Gregorius nanti disitu ada link yang langsung bisa masuk ke sini jadi kita bisa ngerjai sama-sama ya saya tuh nah disini Gregorius udah masuk nih tuh ini saya lihat one person tuh Gregorius udah masuk nah Gregorius coba kamu bikin sesuatu deh disitu disini tunjukin ke temen-temen cabang yang baru bikin coba pasti bisa yang kedua hardjadi Oliver saya akan kirim nih ke email hardjadi ini ada cameola cameola mau cek email nanti ya nah kalau gak sampe sampelannya seperti ini ada text kemudian mau dibolt atau detailnya kemudian warna tulisannya ini warna krem mau saya ganti jadi warna kuning ah gak kan tuh warna kuning kemudian background backgroundnya tuh ada shadow-nya gak jadi ada bayangannya gak terus ada gradient gak gradient tuh perubahan warnanya ya tinggal kalian explore aja masing-masing tuh ini ada namanya tulisannya kelihatan Gregorius Oliver jadi nanti ketika direkam kan otomatis paragil tau berubah apa namanya menambahkan ada kotak nih ya di bagian meliputinnya ada kotak dia mau tambahin itu demikian seterusnya sampe sudah selesai selesai kalau sudah cukup ada 4 yang join nih udah ada 4 yang join kayak gini nih semuanya classroom waduh ada suara orang makan nih nah misalkan kalau udah jadi ini linknya nih kamu pilih link to share pilih link to share nah muncul linknya kan copy link nah link ini nanti di paste di bagian tugas kelompok ini ya anak-anak yang ada di GC seperti biasa yang sering kamu lakukan linknya di paste nah di postingan tugas ini oke teman-teman pendidik semua kira-kira seperti itu yang bisa saya sharingkan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memacu kegiatan PJJ kita selama ini lebih berkualitas gitu ya sekalipun tidak beratapuka tapi kita bisa membuat pembelajaran lebih asik lebih seru kepada siswa-siswa kita kepada anak-anak hidup kita oke sekian dulu video-nya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ciao selamat menikmati